Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gresik menyiapkan 5 armada tangki untuk mengirim bantuan air bersih ke desa-desa yang kesulitan air bersih. Kondisi ini dilakukan mengingat sejak 3 bulan ini warga kesulitan air bersih. Tercatat sebanyak 59 desa di 4 kecamatan Kabupaten Gresik kesulitan air bersih. Sejak 3 bulan ini warga kesulitan air bersih. Tercatat sebanyak 59 desa di 4 kecamatan Kabupaten Gresik kesulitan air bersih. Adanya dropping air bersih yang dikirimkan dari berbagai pihak langsung di serbu warga. Jika bantuan tidak ada, setiap hari warga setempat harus mengeluarkan uang Rp20.000 hingga Rp40.000 untuk membeli air bersih, guna keperluan mandi, memasak, dan mencuci. Dengan bantuan tersebut, warga merasa bersyukur dan berharap air bersih sering diberikan seminggu sekali. Pembelinya itu ya ada punya warga sumur, bor, ada rasanya juga asin. Masa hari otak rata butuhnya berapa air bersihnya? Kalau satu hari ya 2 bedek gini, harganya kurang lebih hampir Rp20.000. Berarti pengeluaran itu? Iya, berapa. Per bulannya ya hampir Rp600.000 per bulan. Sementara itu, akibat dilanda kekaringan sebanyak 59 desa di Kecamatan Benjeng, Kedamaian, Cermi, dan Balong Panggang mengalami kesulitan air bersih yang sudah berlangsung selama 3 bulan. Dianihati PLT Kabit Kedaruratan dan Logistik BBPD Gersik saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya sudah menyiapkan 5 armada tangki untuk mengirim bantuan air bersih ke desa-desa yang kesulitan air bersih. Daerah-daerah yang ternyata kemudian mengalami kekaringan sementara kemarin belum memberikan datanya, itu kita juga ada cadangan sebanyak 20% dari jumlah desa yang sudah kita data itu kita tambahin lagi sekitar 20% untuk cadangan ketika terjadi keadaan yang tidak terdata itu untuk menggabar itu semua. Warga terdampak kekaringan terutama yang kesulitan air bersih berharap BBPD Gersik segera turun ke lokasi memberikan bantuan air bersih agar derita warga sedikit terobati.